cara masak mie rebus airnya sudah kita didihkan kita masukkan telur lalu masukkan mie kita diamkan kita tunggu kita masak selama beberapa menit masukkan sayur kita aduk-aduk selamat menikmati ini bisa buah sarapan ya ibu-ibu kecilkan api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuangkan air panas ini sudah mendidih ya ibu-ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air yang berbeda air kita masak secara terpisah tambahkan daun bawang tambahkan cabai dan ini hasilnya mie kuah atau mie istan silahkan mencoba selamat menikmati selamat menikmati